Salam sehat, Wirid. Traveling with Jesus yang sudah banyak men-support channel ini. Hari ini, Ibu Helen dan Pak John dari Solo akan membacakan bacaan-bacaan harian serta kisah Orang Kudus Santa Ursula akan dibacakan oleh Santi Emma dari Bali. Setelah bacaan Injil, mari kita bersama-sama berdoa bersama Paus Franciscus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. dilanjutkan dengan doa satu kali Bapak kami dan sepuluh kali Salam Maria. Selamat mendengarkan. Bagi sahabat Wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di Wirid Traveling with Jesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Prawan Maria yang tidak bernoda mempelai-Mu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami, Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Santa Ursula Perawan dan Martir Pelindung Ordo Santa Ursula Menurut legenda, Santa Ursula hidup pada abad keempat. Ia adalah seorang bangsawan putri dari Raja Dionotus dari Dumnonian di sebelah barat daya Inggris. Wajahnya sangat cantik jelita hingga membuat banyak pemuda tertarik padanya. Suatu ketika, seorang gubernur kafir yang sangat berkuasa bernama Conan Meriadoc dari Armorica meminang Ursula untuk dijadikan istrinya. Pindangan ini ditolak Ursula dengan tegas karena ia telah berkaul untuk menjalani hidup suci. Untuk menghindarkan diri dari gubernur kafir ini, Ursula bersama dengan 11.000 orang dayang-dayang pengiringnya kemudian berlayar untuk berziarah ke daratan Eropa. Jumlah 11.000 orang dayang-dayang yang tidak logis ini diduga akibat salah pengutipan angka 11M yang sebenarnya menunjukkan 11 martir. Tetapi, penyalin menulisnya sebagai jumlah dalam angka Romawi M sama dengan 1000. Setelah lama berlayar, mereka berlabuh di sebuah kota pelabuhan yang tidak diketahui namanya. Lalu, melanjutkan perjalanan ziarah mereka melewati kota Kolonj. Namun, kota itu kemudian diserang dan dikuasai bangsa Hun. Santa Ursula bersama para dayangnya ditangkap oleh tentara Hun. Mereka dipaksa untuk menyangkal imannya dan hendak dijadikan sebagai budak seks. Dengan gigih, Santa Ursula dan para pengiringnya mati-matian membela iman dan kesucian mereka. Karena itu, mereka lalu dianiaya dan disiksa sampai mati. Dari lukisan-lukisan tua tentang kemartiran mereka ini digambarkan banyak perempuan yang tewas dengan berbagai cara yang mengerikan. Janasah para martir kudus ini akhirnya dimakamkan oleh orang-orang Kristen yang ada di sana. Nilai historis dari kisah ini sangat lemah. Namun, hal itu bukanlah yang terpenting. Kepalahawanannya dalam membela iman dan mempertahankan kesuciannya lah yang membuat Santa Ursula dihormati sebagai orang kudus. Pada tahun 1155, orang menemukan relikuinya di sebuah kuburan dari abad keempat di dekat gereja Kolon. Sekarang, yaitu Kolon, Jerman. Saat ini, di tempat itu berdiri megah Basilika Santa Ursula Kolon, Jerman. Relikwi Santa Ursula dan para pengiringnya disemayamkan dalam basilika di sebuah ruangan yang disebut The Golden Chamber. Pada tanggal 25 November 1536 di Italia, Santa Angela Merici mendirikan sebuah biara susteran yang diserahkan dalam perlindungan Santa Ursula. Biara ini disebut Ordo Santa Ursula atau OSU dan kini telah tersebar di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Arti nama Ursula berasal dari kata bahasa Latin Ursa yang berarti burung kecil. Bacaan Pertama Sekarang kalian telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaah di Roma. Saudara-saudara, mengingat kelemahanmu, aku berbicara secara manusia. Sebagaimana kalian dahulu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kalian kepada kedurhakaan, demikianlah sekarang kalian harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kalian kepada pengudusan. Sebab waktu kalian menjadi hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kalian petik daripadanya? Semuanya menyebabkan kalian sekarang merasa malu karena kesudahannya ialah kematian. Tetapi sekarang kalian telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Maka kalian memperoleh buah yang membawa kalian kepada pengudusan dan akhirnya hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah. berbahagia 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 yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasi yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum kumpulan kaum pencemo' tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan dan siang malah merenungkannya berbahagia berbahagia lah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan daunnya tak pernah layu apa saja yang diperbuatnya berhasil berbahagia lah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan bukan demikian lah orang-orang fasi mereka seperti sekam yang ditiup angin sebab Tuhan mengenal jalan orang benang tetapi jalan orang fasi menuju kebinasaan berbahagia berbahagia lah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan berbahagia 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 jalan orang berbahagia berbahagia Haleluya, haleluya, haleluya Segala sesuatu ku anggap sebagai sampah Supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia Haleluya, haleluya, haleluya Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya Aku datang melemparkan api ke bumi Dan betapa aku dambakan agar api itu selalu menyala Aku harus menerima baptisan dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan Bukan damai Melainkan pertentangan Karena mulai sekarang Akan ada pertentangan antara lima orang dalam satu rumah Tiga melawan dua Dan dua melawan tiga Mereka akan saling bertentangan Bapak melawan putranya Dan putranya melawan bapanya Ibu melawan putrinya Dan putrinya melawan ibunya Ibu mertua melawan menantu Dan menantu melawan ibu mertuanya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Terpujilah Kristus Terpujilah Kristus Kami datang ke dalam rengkuhan tanganmu Oh Bunda Allah yang terhukur Dalam situasi gunting ketika seluruh dunia terhukur oleh penderitaan dan kecemasan Kami menghadapmu Bunda Allah dan Bunda kami Dan mencari perlindungan di bawah naunganmu Oh perawan Maria Di tengah pandemi ini Arahkanlah pandanganmu yang penuh belas kasih kepada kami Iburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputus asaan Dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai Yang terkenang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati Terpujilah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit Namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencogak penyebaran seluruh dunia Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang ambil oleh diri kemasan pada masa depan Dan dapatnya bagi perekonomian Sudah Allah dan Bunda kami Doakanlah kami kepada Allah Bapak yang penuh belas kasih agar masa depan Rasanya ini dapat berakhir Dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyusun Ya Bunda seperti yang telah engkau lakukan di kanal Mohonkanlah kepada putra ilahimu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit Dan setiap orang yang sedang mengerita sakit Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan Lindungilah para dokter, perawat, petugas, kesehatan, dan para relawan yang berada di sering depan situasi genting dunia Dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang Serta ilah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan Tinggallah dekat dengan setiap orang yang malah menemani orang sakit Dan para imam serta pelayan sabda Dan dengan kepedalian sosial dan pelayanan unggil Berusaha membantu dan mendukung semua orang Perawat yang terberkati Terangilah kisiran perasaan dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah Agar mereka dapat menemukan solusi efektif Jika mengatasi kursi Gampingilah para pemimpin bangsa Agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati Terutama untuk membantu orang-orang yang berkesurangan Serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi Dalam semangat solidaritas demi masa depan Maria yang tersuji Gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait Sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menutup senjata Dapat dialihkan secara efektif Untuk meningkatkan penelitian dan kecegahan terkaitnya tragedi serupa di masa depan Bunda yang terkasih Tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar Dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita Sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas Kami bisa membahu-membahu mengatasi akar pemikiran dan situasi penderitaan Jadikanlah kami kuat dalam iman Tekun dalam pelayanan Seguh dalam doa Bunda mari ya penghibur orang berduka Rangkulah semua anakmu dalam masa seluruh ini Dan bawalah doa-doa kami pada Allah Agar Allah mengulirkan tangannya yang penuh kuasa Untuk mendebaskan imatnya dari situasi pandemi yang mengerikan imat Sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami Sebagai tanda pengharapan dan keselamatan Kami mempercayakan diri dan harapan kami seutunya Ya perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas batu Amin Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan pada waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan pada waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan pada waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan pada waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan pada waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan pada waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan pada waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan pada waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan pada waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan pada waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putera dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad Amin Terpujilah nama Yesus Maria dan Yosef Sekarang dan selama-lamanya Ya Yesus yang baik Ampunilah dosa-dosa kami Selamatkanlah kami dari api neraka Dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga Terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib Dan doa-doa bunda Maria Kita semua dibebaskan dari kutukan Dipenuhi dengan sukacita, cinta Dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal Peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan Dan tetap berbuah Kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan Amin Saudara-saudari, para sahabat We are traveling with Jesus Marilah kita memohon berkat Tuhan Untuk kita semua Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara-saudari Sanak keluargamu Usaha-usaha Pekerjaan-pekerjaan Kesehatan dan imanmu Senantiasa Dilindungi Dan diberkati Oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra Dan Roh Kudus Semoga Tuhan selalu menyertai kita Syukur kepada Allah Amin Demikian bacaan hari ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Like kami di facebook Follow kami di instagram We read, traveling with Jesus Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bagi sahabat wirid Yang mempunyai kesaksian Atau pengalaman hidup Berjalan bersama Yesus Dapat mengirimkannya Melalui audio Video Atau tulisan Ke alamat email kami Di We read, traveling with Jesus At gmail.com Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih.